Intro Guna mencari bibit muda berprestasi, pada Sabtu pagi tanggal 4 April 2019, Mapolres Karimun melaksanakan perlombaan stand-up komedi yang diselenggarakan di Hotel Karimun City Tanjung Balai Karimun. Pada pelaksanaan yang akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya tersebut dan dibuka oleh Wakapolres Karimun Kompol Agung Gima Sunarya diikuti oleh 27 orang peserta, baik dari Karimun dan sekitarnya maupun dari Batam. Serta nantinya akan dipilih 12 orang yang akan diseleksi kembali untuk memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Para peserta sendiri sangat antusias dalam mengikuti ajang perlombaan yang disediakan uang pembinaan dan piagam. Seusai melaksanakan kegiatan seleksi perlombaan stand-up komedi, Wakapolres Karimun Kompol Agung Gima Sunarya menjelaskan bahwa pada hari ini dilaksanakan tahap penyeleksian terlebih dahulu dan esok akan diadakan final bagi para peserta lomba. Dimana nantinya yang juara akan diundang untuk agenda kegiatan-kegiatan Makolres Karimun. Kalau untuk anggota kita sendiri, ada satu orang saja kemarin. Ya mungkin kalau anggota kan namanya mungkin mereka masih malu-malu ya. Tapi sebenarnya targetnya memang pesertanya dari umum, dari masyarakat sendiri. Untuk mengangkat temanya kepolisian. Ya intinya temanya tentang kepolisian. Dan nanti tergantung pengembangan mereka pada saat berdiri stand-up. Ya intinya tentang masalah temanya kepolisian. Nanti kalau memang pemenang daripada kegiatan lomba ini, ya kan kalau memang ada kegiatan dipores yang sifatnya umum nanti, atau memang secontoh misalnya kayak panggung rakyat. Atau ada kegiatan lain yang memang membutuhkan entertain, bisa kita manfaatkan pemenang-pemenang ini. Karena mereka dari Karimun sayang kalau potensi dari Karimun tidak kita manfaatkan. Ya jadi sangat disayangkan kalau hanya sebatas menang di sini, terus tidak ada tindak lanjutnya. Ya itu kan sayang. Ya jadi kita manfaatkan mereka nanti kalau memang ada acara kegiatan, kita manfaatkan mereka untuk menyisi acara dari kegiatan semua. Kedepannya kita rutinnya. Insya Allah, kalau memang ini berjalan dengan lancar, kita laksanakan dengan rutin. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Juri yang beranggotakan tiga orang, Budi Setiawan menunturkan bahwa diharapkan agar para peserta yang mempunyai potensi dan bakat kemampuan yang baik serda dapat menguasai teknik, selain itu juga harus natural sehingga dapat menghibur di mana saja dan kapan saja. Si memang juga ada bakat, memang menguasai teknik, lebih tepatnya dia original, natural, tidak dibuat-buat. Seperti itu, kita butuh yang seperti itu, supaya tujuannya bisa menghibur di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Pengisian dulu, baru besok kita ambil 12 orang yang terbaik di hari ini. Seperti itu. Untuk kita adu mengambil juara satu, dua, dan tiga. Untuk tema enggak? Tema untuk, nanti yang kedua untuk final itu pemilu bersih anti-hoax. Itu dikompilasikan. Semoga ini enggak sampai di sini saja. Semoga ini bisa berkembang. Ada komunitasnya dan anak-anak muda yang di luar yang belum tahu informasi ini bisa mengeluarkan sininya di tempat-tempat yang berbeda di karimun di negosisi. Salah satu peserta dari Batam bernama Citra Sanubari berharap akan menjuarai perlombaan stand-up komedi tersebut, di mana dirinya telah mempersiapkan dari bahan materi. Apaan sih? Pertama, ya. Bersama materi. Ya, pertama kali sekarang di Tanjung Balai Karimun. Harapan sih yang menang, ya. Optimist. Optimist. Semua. Sema ini. Oke, pesan-pesan dirinya. Joknya itu ini. Oh, ada di mana. Dengan dilaksanakannya, kegiatan yang turut serta menyampaikan deklarasi damai pasca pemilu oleh komunitas stand-up komedi akan menjadikan ajang unjuk kemampuan dalam public speaking atau berbicara di halayak umum yang mumpuni akan tetapi juga dapat bersosialisasi dan menjalin hubungan emosional guna membangun ikatan dengan audiens. Selain itu juga, mampu menyampaikan pesan yang terstruktur. Aji Smaulana, Dayaman TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.